Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Abu Dwan TV Motovlog Sukabumi Yang biasa mengajak Jalan-jalan Apa kabar untuk semuanya Sobat-sobatku Selamat datang yang baru Bergabung ya, baru menemukan channel ini Mari bersama-sama Untuk Bahu-membahu jalin silaturahmi Yang lebih Erat ya Jalin kekeluargaan dan keakraban Dari manapun Tanpa batas Oke Di hari ini Saya ajak Untuk jalan-jalan Menyusuri pelosok Pedesaan yang berada di daerah Pajapangan Jampang Surade Itu wilayah selatan Di kabupaten Sukabumi Yang langsung berbatasan Dengan pantai selatan Ini suasana alam perjalanan Tidak beda jauh juga Dari dengan Tempat-tempat Yang di perkotaan Cuma di sana itu Lebih banyaknya ke Daerah perbukitan Tapi karena ini Daerahnya Pajampangan Pajampangan itu kan Sudah masuk ke Wilayah dataran Karena berbatasan langsung Dengan Laut Jadi Tidak ada Perbukitan-perbukitan Apalagi gunung-gunung Yang Menjulang tinggi Jadi ini Datar Kawasannya Nah ini saya Berkeliaran Di Jampang Surade Entah di Desa apa Ataupun Jalan apa Karena belum Bisa Memberikan Petunjuk Nanti setelah Ada petunjuk Baru saya Nah ini ada nih Apa nih PT.D Surade Buniwangi Desa Buniwangi Wilayah ini adalah Di jalan Barusan ada Kantor desa ya Kantor desa Buniwangi Kecamatan Surade Dan Entah kemana ini Tembusnya Ikuti terus Perjalanan ini Jangan lupa Didukung terus Like Comment Subscribe Dan Share Bila perlu Karena Ini sebuah Informasi Atau petunjuk Bagi Sahabat-sahabat Yang mungkin Belum tahu ya Daerah ini Dan mungkin Juga untuk Para sahabat Yang sedang Merantau Akan teringat Keindahan Kampung Halamannya Oh ternyata Ini sudah Tembus ke Jalan ini Sobat nih Ternyata Tembus ke Jalur utama Yang tadi Yang ke kiri Itu ke Minajaya Sobat Yang ke kanan Surade Yang ke Kiri Sana Itu Ke Pantai Saya Akan Coba Kesini Aja Kemarin Juga Pernah Saya Bikin Video Karena Kalau Ke Minajaya Kesana Ada Sebuah Pantai Minajaya Tapi Nantilah Karena Ada Beberapa Hari Disini Saya Juga Akan Terus-terusan Belusukan Di Wilayah Wilayah Pantai Selatan Belusukan Di Wilayah Selatan Sukabumi Termasuk Surade Dan Yang Lain Lainnya Nah Ini Ada Kemacetan Karena Mungkin Oh ini Sekolah Bukan Kemacetan Ini Ini Rambu Untuk Berhati-hati Jadi Jangan Sampai Ngebut Karena Ada Sekolah Ini Yang Akan Menuju Seperti Biasa Ini Akan Menuju Ke Oh Lagi Latihan Drumband Menuju Ke Pantai Selatan Yaitu Ke Ujung Genteng Ujung Genteng Sudah Masuk Ke Kecamatan Ciracap Kalau Ini Masih Kecamatan Surade Sebetulnya Ada Tempat-tempat Wisata Yang Belum Saya Singgahi Tapi Karena Kondisinya Habis Hujan Kadang Jalan Itu Harus Melintasi Jalan Yang Masih Berlumpur Ataupun Tanah Jadi Kalau Saya Harus Menginjak Tanah Yang Akan Kesulitan Nanti Ngosot Dan Tentunya Ban Saya Akan Slip Gitu Kan Namanya Juga Matic Ngagolosor Gitu Nantinya Kasian Juga Kan Ngagreng Tepugu Ngagreng Tapi Temaju Seperti Itu Oke Bagi Para Youtube Pemula Seperti Saya Ini Semangat Terus Membuat Konten Dan Terus Berusaha Untuk Menyajikan Yang Terbaik Terus Tekuni Dan Konsisten Jangan Melihat Konten Yang sudah Besar Dulu Karena Konten Yang sudah Besarpun Mungkin Ada Perjuangan Perjuangan Sebelumnya Pemula Dulu Tapi Sekarang Sudah Sukses Tapi Itu Dijadikan Motivasi Motivasi Untuk Memberikan Semangat Kepada Diri Sendiri Terutama Saya Juga Pemula Jadi Masih Harus Terus Memperjuangkan Bagaimana Untuk Bisa Rame Tapi Saya Rasa Betul Butuh Waktu Untuk Menarik Penonton Yang Banyak Itu Butuh Waktu Dan Memang Ya Ini Perjalanan Harus Dilalui Dengan Senang Hati Jangan Berat Hati Kalau Berat Hati Nantinya Akan Berakhir Dengan Prustasi Gitu Gitu Kalau Kita Sudah Capek Cap Menghabiskan Waktu Menghabiskan Juga Setidaknya Ada Anggaran Yang Dikeluarkan Tapi Ketika Melihat Penonton Hanya 10 20 Ya Kan Setidaknya Akan Merasa Gimana Gitu Semangat Ini Tapi Janganlah Hilangkan Hilangkan Rasa Rasa Itu Ya Tetap Aja Kita Dalam Berusaha Itu Harus Tersenyum Tersenyum Ikhlas Menjalannya Begitu Sobat Jangan Melihat Kita Ini Ditonton Video Udah Capek Bikin Hanya 10 Orang 20 Orang Paling Banyak 50 Jangan Yang Mending Kita Perbanyak Video Mudah Mudahan Dari Banyaknya Video Dalam Satu Video Ada Yang Nonton Tiga Orang Dari Kali Sepuluh Jadi Tiga Puluh Kali Seratus Jadi Tiga Ratus Jangan Dulu Beribu -ribu Karena Butuh Perjalanan Yang Panjang Dan Butuh Perjuangan Juga Seperti Itu Sobat Seperti Hanya Saya Menurut Diri Pribadi Diri Saya Perasaan Sudah Lumayan Bikin Konten Ini Ujung Genteng 15 Kilometer Sudah Lumayan Juga Ini Menurut Pribadi Tapi Ketika Sudah Dipersembahkan Kepada Penonton Para Penonton Yang Akan Menilai Gitu Menarik Atau Tidaknya Gitu Kan Kalau Saya Sudah Berusaha Untuk Menarik Untuk Apa Namanya Mengusahakan Dari Segi Tabnel Judul Video Gitu Kan Tapi Dikembalikan Lagi Karena Penonton Yang Menjadi Raja Dalam Hal Penilaian Seperti Itu Sobat Sobat Semua Tapi Intinya Sesama Pemula Harus Saling Bersapa Gitu Kan Kalau Saling Sama Sama Pemula Itu Dan Mungkin Saya pun Kadang Kadang Telat Untuk Membalas Tapi Bukan Berarti Saya Tidak Akan Membalas Hanya Saya Telat Kadang Saya Telat Tidak Menonton Video Kawan Kawan Berarti Ketika Meng Upload Tidak Langsung Saya Tonton Karena Mungkin Saya Sedang Ada Kesibukan Lain Di Luar Jadi Memang Ketika Di rumah Baru Kita Punya Waktu Leluasa Kalau Di Luar Itu Apalagi Lagi Nyari Konten Ataupun Lagi Bekerja Kita 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 Kadang Tidak Tidak Fokus Untuk Melakukan Nonton Atau Komen Komen Begitulah Paling Bisa Membalas Sekali-kali Untuk Komen Di video Sendiri Seperti itu Mencari-cari Waktu Karena Kalau Di luar Itu Yang Namanya Juga Ada Kesibukan Ya Kadang Kita Disibukan Oleh Pikiran Dengan Pekerjaan Seperti itu Sobat Kalinya Keruh Karena Mungkin Kemarin Hujan Besar Ya Menting Kita Saling Silaturahmi Gitu Kan Dan Jangan Sungkan Sungkan Juga Jangan Ini Ketika Video Konten-konten Yang Sudah Sukses Yang Sudah Besar Juga Kita Harus Ya Setidaknya Kita Berdiskusi Disana Dengan Kawan-kawan Yang Pemula Disana Biarpun Yang Punya Channel Yang Sudah Besar Itu Tidak Melirik Komentaran Kita Apalagi Membalasnya Apalagi Untuk Ditontonnya Sama Beliau Beliau Yang Sudah Tidak Masalah Yang Penting Kita Ada Komunikasi Dengan Kawan-kawan Yang Berada Di Komentaran Youtuber Youtuber Yang Sudah Sukses Itu Kita Ada Di Kolom Komentarnya Mungkin Ada Yang Melirik Sesama Pemula Kalau Yang Punya Kontennya Kan Belum Tentu Dia Ada Waktu Beliau Sibuk Mungkin Sibuk Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Pribadi Kita Tetap Saling Saling Komentar Jangan Melihat Oh Ini Pemula Diutamakan Oh Itu Sudah Senior Sudah Besar Tapi Kita Kalau Sesama Youtube Itu Alangkah Baiknya Kita Saling Saling Apa Namanya Saling Sapa Begitu Untuk Menjalin Tali Silaturahmi Dan Di Suatu Saat Nanti Ketika Hari Ini Kita Ada Perjuangan Dengan Ikhlas Suatu Saat Akan Memetik Hasilnya Tapi Prosesnya Itu Ada Yang Lama Ada Yang Sebentar Tinggal Kita Mau Menjalannya Dengan Senang Hati Santai Saya Mau Melihat Dulu Disini Ada Dekang Abeng Tidak Tidak Ada Saya Mau Menemui Sobat Saya Teman Saya Yang Ada Ada Di Ada Daerah Sini Ada Sobat Saya Di Daerah Sini Dan Saya Mau Gula Mau Gula Kelapanya Itu Kemarin Sempat Ketemu Ternyata Lautnya Juga Keruh Karena Mungkin Kemarin Ada Hujan Yang Besar Sangat Besar Jadi Air Kalinya Yang Mengocor Ke Laut Jadi Keruh Ya Otomatis Mual Akan Keruh Juga Seperti Itu Sobat Sobat Semua Ini Ada Di Jalur Bukan Lintas Ini Jalur Menuju Pantai Laut Selatan Pantai Laut Selatan Yang Mulai Dari Sini Sampai Ke Sana Juga Jawa Juga Jogja Sampai Pokoknya Laut Selatan Itu Banyak Yang Disebut Laut Selatan Itu Ya Mungkin Di Tempat Lain Juga Karena Di Adanya Di Posisi Wilayah Selatan Dan Laut Selatan Di Pantai Selatan Sukabumi Apa Namanya Banyak Cerita Ya Di Pantai Selatan Sukabumi Ini Di Laut Selatan Sukabumi Ada Hal Hal Yang Menarik Gitu Kan Di Satu Cerita Ada Yang Cerita Mistisnya Ada Segala Macem Tapi Saya Tidak Akan Membahas Itu Karena Ini Konten Motovlog Nanti Mungkin Suatu Saat Mengeksplore Tempat-tempat Keramat Banyak Tempat Tempat-tempat Keramat Yang Berada Di Wilayah Selatan Sukabumi Terutama Di Pesisir Pantai Banyak Banget Itu Harus Khusus Jadi Harus Khusus Montennya Untuk Membahas Hal-hal Yang Sifatnya Mistis Oke Seperti itu Sobat-sobat Semua Dan Saya Akan Mengunjungi Salah satu Sahabat Saya Yang Berada Disini Nanti Saya Akan Bertemu Dengan Beliau Dan Oke Cukup Sekian Dulu Ya Sahabat-sobat Semua Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Terhibur Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terus Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh